Ratusan penyandang disabilitas di Surabaya, Jawa Timur menjalani vaksinasi dosis pertama Sinovac dan Sinovac. Tidak hanya penyandang disabilitas, pendamping dan keluarga juga ikut menerima vaksinasi. Bersama keluarga dan pendamping, para penyandang disabilitas ini antusias mengikuti vaksinasi dosis pertama Sinovac dan Sinovac yang dilaksanakan di Surabaya. Keluarga maupun pendamping sejak pagi sudah terlihat mengantre untuk mendaftar vaksin. Dengan alasan kesehatan dan terhindar dari COVID-19, mereka mengaku senang dan lega dapat menjalani vaksinasi COVID-19. Mudah-mudahan semuanya sehat, selamat panjang umur dengan vaksin ini. Nanti ke depannya bisa memberikan satu support semangat hidup untuk disabilitas. Sementara pemerintah Provinsi Jawa Timur mengklaim sebagai provinsi tertinggi dalam pencapaian vaksinasi bagi disabilitas. Dengan jumlah capaian sebanyak 18.168 orang. Dalam pelaksanaan vaksinasi disabilitas ini diikuti 1.500 orang yang terdiri dari penyandang disabilitas pendamping dan keluarga. Dimana untuk vaksin Sinovac diikuti penyandang disabilitas berusia 18 tahun ke atas ditambah seorang pendamping. Sedangkan vaksin Sinovac bagi penyandang disabilitas berusia 12 tahun ke atas ditambah seorang pendamping dan keluarga. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, INews melaporkan.